Intro Gua ketipu 12 juta gara-gara Just Tip tiket Coldplay Gua berharap banget kasus ini bisa dibantu dengan temen-temen sekalian, netizen-netizen sekalian Biar diangkat kasus ini Karena gua yakin bukan cuma gua korbannya Ini Instagram pertama Beneranya nyesek banget Itu kan orang kuliah, aku juga sambil kuliah kan Terdiri sambil kuliah dan kayak yang harusnya bisa buat lunasin semester, eh ternyata malah kena timur Sampai abid hari ini ada 65 orang dengan kerugian 270 juta Intro Saya ingin mengetahui berapa sih harga tertinggi yang ditawarkan kepada saya Intro Intro Stadion Gelora Bung Karno Saudara disinilah Coldplay, band asal Inggris akan menggelar konser mereka November mendatang Masyarakat cukup antusias untuk menonton Banyak dari mereka yang berebut tiket secara online Namun mirisnya, diantara para pembeli tiket Ada ratusan orang yang diperkirakan menjadi korban penipuan jasa titip tiket Bagaimana bisa? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya Awal Juni, polisi menangkap empat pelaku penipuan tiket konser Coldplay di Sidrap, Sulawesi Selatan Polisi memburu pelaku menyusu laporan seorang warga di Jakarta Timur Yang menjadi korban penipuan jasa titip atau jasa penitipan tiket konser Coldplay di Instagram Korban merugi 9 juta rupiah Sebelumnya, tiga orang pelaku penipuan jasa titip tiket konser Coldplay Juga ditangkap di daerah Probolinggo, Jawa Timur pada 25 Mei lalu Pelaku penipuan merupakan ibu, anaknya, serta pacar si anak Polisi mengejar ketiganya setelah menerima laporan dari salah seorang korban Yakni seorang warga bernama Fia Korban langsung berkomunikasi mengirimkan laporan polisi Kaposek berserta tim ini berkoordinasi dengan penyidik yang ada di baris krim Pada saat itu yang ditangani oleh titip cyber baris krim Sehingga jelas sudah mengamankan tiga orang yang diduga melakukan Tindak pidana penipuan dan penadahan terhadap penjualan tiket Coldplay Pelaku menawarkan jastip tiket konser Coldplay melalui Twitter Harganya bervariasi, mulai dari 2 hingga 9 juta rupiah Fia tertarik Sebelum transaksi, ia sempat meminta data diri si penjual tiket Dari sinilah, ia tahu keberadaan pelaku Aku cari, aku lihat, oh dia orang Malang Terus aku hubungilah kontaknya Kapolres Malang Aku jelasin, aku udah lapor ke baris krim Terus diarahin ke Kaposek Belimbing Terus pas Jumat sore, si tim cybernya Kaposek Belimbing Hubungin aku kalau dia udah ketangkep Sebelum lapor ke polisi, Fia sempat mengajak para korban lainnya Yang jumlahnya mencapai 64 orang untuk membuat laporan resmi Terus langsung mencari korban-korban lainnya Yang walaupun emang kita beda-beda pelaku Terus aku masukin ke grup Tanggal 19 kita ke baris krim Ya saat ini yang kita advokasi dari awal tanggal 19 hari Jumat Kemudian sampai abis hari ini ada 65 orang Dengan kerugian 270 juta Dan kami meyakini, pasti banyak di luar sana Para korban masyarakat yang terzolimi akibat dari kejahatan ini Maka kita minta para korban sebelum berkas ini P21 ke Jaksa Maka masih ada memungkinkan bagi korban yang merasa ditipu Untuk melakukan pelaporan ataupun pengaduan ke baris krim Mabaspori Sebelumnya pada 19 Mei Pasangan suami istri pelaku penipuan Jastip Tiket Coldplay Ditangkap di Bantul, Yogyakarta Korbannya mencapai 60 orang dengan total kerugian hingga 200 juta rupiah Kami amankan dua orang yaitu atas nama ABF Laki-laki di Kabupaten Bantul, daerah istri mawa Yogyakarta Kemudian yang kedua dengan inisial W, perempuan Ini kami juga amankan di Yogyakarta juga Belum semua pelaku penipuan tiket Coldplay berhasil dibekuk polisi Niko Saputra, seorang influencer yang menjadi korban Mengaku belum mendapatkan kabar sejak melaporkan kasusnya ke polisi Korban penipuan jasa titip tiket konser Coldplay berjatuhan Di antara mereka, banyak yang bersuara di media sosial Lalu, bagaimana modusnya? Saudara, saya baru saja membuat suatu status Saya ingin mengetahui berapa sih harga tertinggi yang ditawarkan kepada saya Fenomena jasa titip atau jastip pembelian tiket konser yang kini marak terjadi Pada dasarnya merupakan praktek percaloan tiket Ketiadaan aturan membuat percaloan tiket sulit diberantas Celah ini pun dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan Dasyatnya praktek percaloan dalam perburuan tiket konser Membuat para penggemar tak punya pilihan Selain menggunakan jastip yang ditawarkan para calo Mereka pun rentan menjadi korban penipuan Jadi dengan kata lain sebetulnya pihak jastip ini Itu kan sama saja dengan broker ya, dengan calo sebetulnya Melihat peluang untuk kemudian menarik keuntungan Ada orang yang ngasih duit, ada orang yang mau beli Maka kemudian dia bilang kirim dulu Lalu setelah itu dia lari Jadi memang penipu asli nih Baru-baru ini kami menemui Niko Salah satu korban penipuan jastip tiket Coldplay Yang merugi 12 juta rupiah Lantaran kuatir tidak kebahagiaan tiket Niko berinisiatif menggunakan jastip Saat war, aku panik nih Maksudnya kayak ntar gak dapet lagi masalah sinyal dan lain-lain Jadi aku coba inisiatif untuk ngomongin sama manajer aku bilang Coba cari jastip yang terpercaya Yang bisa ngebantu kita Sama dengan Niko Via yang merasa khawatir tidak kebahagiaan tiket Tanpa pikir panjang membeli dari jastip di Twitter Ia pun kehilangan 9 juta rupiah Pas tanggal 17 Mei itu yang prisial BCA Itu tuh ikut nge-work sebenarnya Cuma gak dapet Dan sampai tetap nyari tiket Karena aku pengen banget nonton Aku butuh 4 tiket sebenarnya Terus kayak udah hopeless Yaudah cari deh di Twitter Di Twitter nemu akun si pelaku Nawarin 4 tiket festival Aku udah beli 2 tiket full Jadi total kan 9 juta 500 Untuk menjerat korbannya Pelaku penipuan mengunggah sejumlah foto transaksi tiket Dari konser-konser terdahulu Beserta testimoni palsu di akun medsosnya Agar lebih meyakinkan Pelaku membuat form pendaftaran Ngeliat dari Instagramnya kayak meyakinkan Karena melihat dari postingan foto-fotonya tuh udah lama Terus juga udah liat komen-komentar dari netizen-netizen di Instagram tersebut Kayak meyakinkan Kayak amanah sekian bla 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 Jadi kayak aman followers juga oke Jadi kayak yang bener-bener Oh ini kayaknya gak tipu nih gitu Ditambah lagi setelah waktu kita hubungin Dia bener-bener meyakinkan Seperti kayak mengisi Google Form Terus dia mengasih identitas dia Jadi kayak yang oh udah nih aman gitu kan yaudah Niko yang terlanjur percaya Tanpa pikir panjang langsung membeli 2 tiket Dengan pembayaran penuh di muka Harusnya aslinya 5 jutaan Tapi namanya jasa titip ada jasa kan Berarti itu sekitar 6.250.000 Satu tiket Aku langsung beli 2 tiket Dan salahnya Dia minta langsung transfer pool Sementara itu Via tertarik membeli Lantaran pelaku jastip Menjual tiket dengan harga normal Harganya 3,5 Udah pajak Kalau gak salah Terus dia jual itu harganya Harga normal Harga 3,5 itu Ya karena yang lain itu pada jualnya Overpriced banget Jadi kayaknya tertarik lah Rata-rata pelaku penipuan jastip Menjerat korbannya melalui media sosial Akhir Mei lalu Kami mewawancarai PA Pelaku penipuan jastip tiket Coldplay Yang tertangkap di Probolinggo Jawa Timur Guna mengelabui korbannya PA membeli sebuah akun Twitter Yang telah memiliki banyak pengikut Nah enggak Maksudnya kita beli akun dari Twitter Terus kita promosi gitu kan Kan di Twitter ada jasa promosi Pertama promosinya lewat Twitter dulu Terus yaudah kita promosi Kita promote ke akun-akun di Twitter juga Nah mungkin dari situ Mungkin korban lebih bisa percaya Soalnya kita kan promote di akun-akun besar juga Kita kan pertama chat di Twitter dulu ya Terus pindah ke WA Terus ngobrol kan gitu Terus kalau udah kita Biasanya janji ngasih etiket gitu etiket Pelaku penipuan jastip Menggunakan beberapa cara Untuk mengelabui korbannya Di antaranya membeli akun medsos Yang memiliki banyak pengikut Atau followers Mengunggah testimoni palsu di medsos Dan menjual tiket dengan harga normal Atau tak berbeda terlalu jauh Dari harga resmi Para pelaku menunjukkan identitas dirinya Kemudian menunjukkan beberapa Hasil tiket yang sudah dibeli Kemudian menunjukkan beberapa Hasil transaksi Yang dilakukan oleh para Pembeli yang lain Sehingga korban kita merasa tertarik Bursa jastip biasanya menjamur di media sosial Usai periode war tiket ditutup Baik dari penggemar yang membutuhkan tiket Alias want to buy WTB Atau dari para calo Yang menawarkan tiket Atau want to sell Meski demikian Ada juga jastip yang ditawarkan Sebelum war tiket Dengan sejumlah persyaratan Penasaran mengetahui berbagai penawaran Jastip tiket wallplay Kami melakukan penelusuran online Saudara saya baru saja membuat suatu status Di sini tertulis bahwa saya membutuhkan tiket konser kotlay Saya ingin mengetahui berapa sih harga tertinggi yang ditawarkan kepada saya Dalam hitungan detik kami mendapatkan banyak respons Saudara di sini saya melihat ada beberapa penawaran Saya ditawari 7 juta Per tiket itu untuk jenis cat 3 8 juta per tiket untuk tiket jenis festival Cat 2 yang harga aslinya Kita lihat di sini adalah 4 juta rupiah Saya ditawarkan dengan harga 9 juta rupiah Cukup fantastis ya saudara Untuk harga yang ditawarkan oleh orang-orang yang menjual kembali Mereka menawarkan harga tiket lebih dari 2 juta rupiah Range-nya sekitar 4 sampai 5 juta rupiah Fadatisme terkadang membuat penggemar gelap mata Dan termakan tipuan pelaku kejahatan Lalu bagaimana agar tidak mudah tertipu jastip? Dibilannya di awal itu aku udah ngasih tau ke klien Kalau misalkan kita tuh gak 100% tiket bakal dapet Jadi emang gak menjanjikan bakalan bisa dapet tiket konser itu Testimoni terus sama akun-akunnya gitu Terus nanya-nanya sama orang gitu Followersnya Dicek followersnya dan Cara mereka ngemblas DM Pertama sih followers ya Followers terus Kita lihat cek-cek dulu foto-foto mereka Bagi sebagian orang jastip adalah pekerjaan Karenanya dikelola secara profesional Kami bertemu Kiki salah satu penyedia jastip tiket konser Berawal dari permintaan beberapa temannya untuk membeli tiket konser Kini ia telah 2 tahun malang melintang menjadi pemburu tiket online Kiki kerap berhasil saat war tiket Jadi awal mulanya itu dari Karena sering konser dan sering menang tiket konser Jadi teman-teman tuh tertarik buat minta tolong dibantu war tiket gitu Untuk tiket konser yang mereka inginkan Ya yang pasti pertama buka website-nya dulu Dan itu dulu-duluan buat masuk ke website tersebut Sampai akhirnya nanti ngisi data dan akhirnya melakukan pembayaran Dan akhirnya keluar deh tiketnya seperti itu Jelang war tiket konser berlangsung Kiki menerima banyak pesanan Biasanya Kiki membuat kesepakatan di awal Agar transaksi berjalan aman Pemesan baru membayar setelah tiket keluar Kiki tidak ingin ada pihak yang dirugikan Dindilannya di awal itu aku udah ngasih tau ke klien Kalo misalkan kita tuh gak 100% tiket bakal dapet Jadi emang gak menjanjikan bakalan bisa dapet tiket konser itu Terus untuk sistemnya nanti pembayaran akan dilakukan oleh si klien tersebut Setelah semuanya udah secure Tiket sudah keluar Baru nanti pembayaran jasa titip konser bisa dibayarkan ke saya langsung Saat war tiket Coldplay Kiki mendapatkan 4 tiket Penasaran bagaimana Kiki mendapatkan tiket? Kami mengikuti Kiki saat war tiket sebuah band Korea Yang akan manggung di BSD Tangerang 24 Juni mendatang Kak ini aku lagi mau liat gimana sih caranya sebenernya buat kita nge-war tiket Ini kakak lagi nge-war tiket apa nih? Eh kakak lagi nge-war tiket SPA Live Tour 2023 Kan sama promotor rewarsatnya Udah langsung diketik aja Dan langsung klik buy tiket Oke langsung join ke antrian Antrian nanti dikasih tau tuh ada berapa tiket yang tersedia Dan ada berapa lama waktu kita untuk menunggu Ini ada tulisannya 2 jam 12 menit Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 jam Sampai nanti kita harus mengisi data setelah ini selesai Setelah beberapa menit Kami berhasil antri secara online Menunggu giliran memasukkan data pembelian tiket Mekanismenya adalah Jadi sebelum keluar tiket Saya udah minta data para konsumen Buat nanti langsung di insert, langsung di input Ketika saya sudah berhasil masuk ke bagian ngisi data Jadi gitu Setelah itu nanti datanya udah di input Laku pembayaran Pembayaran langsung ke email konsumen Berarti langsung ke email yang bersangkutan Bukankah kakak yang melakukan pembayaran? Nah untuk pembayaran jasa saya itu terpisah Jadi ketika semuanya sudah secure Baru pembayaran untuk fee dari jasa titip ini Jasa titip yang merupakan wajah lain dari praktek percaloan tiket Merupakan wilayah abu-abu Meski percaloan tiket dinilai meresahkan dan kerap dikeluhkan Namun tak kunjung ada regulasi yang mengatur masalah ini Tak ada aturan yang menjerat para calo Yang membeli tiket dengan identitas asli Upaya mengantisipasi praktek percaloan Kini sangat bergantung pada kemauan promotor Berbagai tindakan bisa dilakukan Seperti pembatasan ketat jumlah pembelian Personalisasi tiket dengan mencantumkan identitas penonton Sehingga tiket tidak bisa berpindah tangan Hingga menerapkan cara pengundian dalam penjualan tiket Nah untuk menjaga pembelian yang istilahnya kalau kita bilang calo dan segala macam itu Kalau kita di Dianra Global kita selalu membatasi pembelian tiket per orang itu cuma maksimum 4 Jadi itu meminimalisir kemungkinan ada orang yang istilahnya beli sekali balking buy Misalnya sampai 20 tiket, 30 tiket untuk tujuan dijual kembali gitu loh Tapi memang kalau kita berbicara mengenai oknum pasti masih akan ada aja Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari penipuan jika terpaksa menggunakan jastip Periksa semua identitas penyedia jastip Hindari membayar penuh di muka Jika Anda menjadi korban penipuan Kumpulkan semua bukti penipuan Lalu lapor polisi Viralkan di media sosial Jadi kalau misalnya emang gak dapet dari website Gak usah maksain Nyesek bangetnya itu Itu kan orang kuliah Aku juga sambil kuliah kan Kerja sambil kuliah dan kayak Udah ngumpulin Yang harusnya bisa buat lunasin semester Terus kayak udah lah ntar ada lagi lah rejeki Karena kan ini juga masih November kan Terus eh ternyata malah kena tipu Jujur aku fansnya ya Cangking udah dari dulunya Pengen nonton top play Saudara Anda ingin nonton konser Pastikan Anda mendapatkan tiket Sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh penyelenggara Dan jika Anda tidak mendapatkan tiket Jangan memaksakan diri Hati-hati Anda bisa jadi korban penipuan penipipan tiket Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda Agar Anda tak jadi sasaran berikutnya Serta ikuti terus perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV independen terpercaya Saya Tata Nova Siliana pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.